Video ini hanya untuk mereka yang punya logika, bagi yang tidak punya logika, skip aja. Bahwa saya sudah mencemarkan nama baik dan memfitnah baik Muhammadiyah maupun Pak Din Samsudin. Kepada Muhammadiyah, saya sudah minta maaf melalui Facebook saya, tapi kalau kepada Pak Din Samsudin sih, saya rasa saya menolak untuk minta maaf kepada beliau. Konteksnya begini, jadi yang dipersoalkan adalah sebuah status Facebook saya pada 1 Juni 2020. Ketika itu saya mengomentari web seminar yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi bernama Masyarakat Hukum Tata Negara Muhammadiyah Mahutama. Isi web seminarnya itu adalah tentang kebebesan berpendapat dan konstitusionalitas pemakzulan presiden di era pandemi. Jadi ada isu pemakzulan presiden. Dan isu pemakzulan presiden ini kan memang sedang rame-ramenya ya, dibicarakan terutama di kalangan kadrun. Maaf saya sebut itu, karena memang kalangan kadrun ini seperti belum kunjung juga bisa menerima kenyataan bahwa presiden Jokowi itu adalah presiden Indonesia sampai 2024. Maka mereka terus mempersoalkan pemakzulan presiden itu. Walaupun saya harus katakan yang mengangkat isu ini bukan hanya mereka ya, ada juga yang lain. Tapi yang paling utama adalah kalangan kadrun ini. Maka karena itulah pada tanggal 1 Juni itu di FB saya menulis begini. Isu pemakzulan presiden digulirkan Muhammadiyah. Keynote speakernya Din Samsudin. Si Dungu yang bilang konser virtual corona menunjukkan pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat. Kenapa saya bilang begitu? Yang pertama-tama, kenapa saya sebut Muhammadiyah? Jawaban saya sederhana, karena memang organisasinya menggunakan nama Muhammadiyah. Mahu itu, ma-nya kan Muhammadiyah? Kalau saja penyelenggaranya NU, saya sebut mahu tamu. Dan saya akan sebut bahwa isu pemakzulan presiden bergulir dari NU. Tapi ini kan kenyataannya tidak bergulir dari organisasi lain, tapi dari Muhammadiyah. Karena itulah saya katakan isu pemakzulan presiden bergulir dari Muhammadiyah. Nah, kemudian menurut saya menjadi penting kenapa nama Din Samsudin saya sebut. Karena dia adalah keynote speaker. Pembicara utama jadinya. Ada 8 orang lain, tapi pembicara utamanya adalah Din Samsudin. Masalahnya, menurut saya, Din Samsudin ini adalah orang yang bermasalah. Yang saya sebut dulu itu konteksnya begini. Kalau Anda ingat, tanggal 17 Mei lalu itu ada sebuah konser virtual oleh bimbo dan kawan-kawan yang tujuannya menggalang dana untuk membantu korban corona. Penyelenggaranya BPIP. Nah, menurut Din Samsudin, acara penggalangan dana untuk korban corona itu adalah semacam bukti bahwa pemerintah bergembira di atas penderitaan rakyat. Ini kan nggak masuk di akal. Dan jahat, jadinya jahat banget orang mengumpulkan dana untuk bantu korban. Kok disebut bergembira di atas penderitaan rakyat? Itulah yang saya sebut sebagai dungu. Tapi buat saya, ini menunjukkan ya bahwa dia itu memang anti pemerintah. Jadi, saya mulai menduga-duga bahwa acara ini sebetulnya salah satu tujuannya adalah memang menggulirkan isu pema'zulan. Dan ini kan ada konteksnya. Sebelum ini pun sudah ada webinar lain tentang pema'zulan presiden yang terkenal itu yang di UGM oleh Constitutional Law Society pada 29 Mei yang lalu. Kalau Anda ingat, itu juga webinar yang bicara tentang persoalan pemencatan presiden di tengah pandemi. Itu rame karena kemudian acara tersebut gagal dijalankan karena adanya ancaman demi ancaman terhadap panitia, bahkan keluarga panitia, bahkan ancamannya bisa sampai berbentuk pembunuhan. Itu akhirnya dibatalkan walaupun kita akhirnya tidak pernah tahu siapa yang mengancam tersebut. Karena ancaman-ancaman tersebut datang melalui WA yang nggak bisa dilacak siapa pemiliknya. Karena ternyata menurut polisi, WA-WA tersebut adalah WA-WA bodong, WA-WA yang tidak didaftarkan. Padahal kewajibannya kan WA itu kalau kita nomor-nomor HP itu harus didaftarkan. Tapi ini nggak, jadi nggak bisa dilacak. Tapi lebih jauh dari itu, dari webinar di UGM ini, sebetulnya isu pema'zulan presiden seperti saya katakan sudah sering terdengar. Terutama di kalangan tertentu itu. Misalnya saja Februari lalulah ya, Syahganda Nainggolan sudah mengatakan bahwa Jokowi akan jatuh 6 bulan lagi. Ya, Syahganda ini memang datang dari kubu anti-Jokowi. Kemudian ada Profesor Suteki, atau Suteki dari Universitas Dipenogoro, itu dalam sebuah webinar mengenai corona, juga mengatakan jika presiden tidak mampu dan tidak dipercaya, sebaiknya mundur. Kemudian ada Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Indonesia ini seperti kapal karam sekarang ini, siap-siap melompat. Itu ada di Youtube, sampai sekarang Anda bisa lihat videonya. Atau ada anggota ombudsman, alam Syah Saragih namanya, yang di medsosnya juga menulis, What new normal needs is new government. Jadi ada narasi kolektif beramai-ramai yang memang menunjuk-merujuk pada ide pema'zulan presiden. Belum lagi beragam name, lucu-lucuan, menghina, melecehkan presiden Jokowi, sebagai orang yang tidak punya kapasitas untuk memimpin, dan sebaiknya diganti saja. Indonesia seperti sebuah menara yang sudah miring, tinggal jatuh. Buat saya sih ini nggak masuk akal, gugatan agar Jokowi mundur karena corona, karena pandemi. Ini kan begini, mereka itu menciptakan imajinasi tentang kehancuran Indonesia. Imajinasi, hayalan, image. Kemudian mereka sebarkan, mereka percayai sendiri, dan kemudian dengan alasan kehancuran yang mereka ciptakan itu, yang mereka imajinasikan itulah, mereka menuntut Jokowi untuk digulingkan. Saya ingat pada bulan lalu, itu ada sebuah lembaga internasional dari Amerika Serikat, yang bilang Indonesia akan mengalami katastrofi, malapetaka. Ramalannya itu luar biasa menakutkan. Menurut mereka, akhir Mei ini, akan ada 1 juta orang terkena virus corona, dan yang meninggalkan 100 ribu, akan ada urban riot kerusuhan kota, di kota-kota besar di Indonesia. Nggak terjadi kan, boro-boro 1 juta, dan mudah-mudahan memang nggak akan 1 juta, nggak usah 100 ribu. Sampai sekarang, yang terkena corona di Indonesia, yang teridentifikasi baru 20 ribuan. Yang meninggal, ya jauh lebih kecil lagi, boro-boro 100 ribu, di bawah 5 ribu bahkan. Jadi, katastrofi ini tidak terjadi. Memang penyebabnya, bukan hanya karena pemerintah, karena masyarakat Indonesia beramai-ramai sebetulnya. Tapi pemerintahnya tidak bisa dong, disebut gagal, dalam menangani pandemi ini, dan tidak ada kehancuran ekonomi, seperti yang di bayangan tersebut. Tapi sih kan diulang terus, dan kata ahli propaganda Jerman namanya Goebbels, dia bilang bahwa, kebohongan yang terus menerus diulang-ulang, akan diyakini sebagai kebenaran. Indonesia gagal, Indonesia gagal, Indonesia gagal, Jokowi gagal, Jokowi gagal, harus diganti, harus diganti. Inilah yang menjadi narasi mereka. Masalahnya buat saya, kalau ini terus diulang, yang akan terjadi juga kekalutan, orang panik, orang marah, kehilangan trust, satu sama lain. Jadi perang lawan corona kita, akan diganggu oleh, narasi-narasi tentang pemakzulan, pemakzulan, gagal, kehancuran, dan selanjutnya. Karena itulah saya mempertanyakan webinar tersebut. Saya mengatakan, ide pemakzulan presiden ini, memang digulirkan oleh Muhammadiyah. Dan karena itulah, pemuda Muhammadiyah mensomasi saya, menganggap saya memfitnah Muhammadiyah, dan mencemarkan nama baik, Din Samsuddin. Mereka menuntut saya minta maaf, di lima televisi, lima media cetak, lima media online. Tiba-tiba saja seperti kebenaran pun terungkap. Sebenarnya saya agak heran, kenapa saya dianggap memfitnah Muhammadiyah. Karena organisasinya kan, organisasi Muhammadiyah. Ternyata sekarang terbukti, bahwa itu memang bukan organisasi Muhammadiyah. Itu pencatutan nama organisasi Muhammadiyah. Dan yang mengatakan ini adalah, ketua umum, ketua, ketua PP Muhammadiyah, yang bernama Anwar Abbas. Yang dia menyesalkan, penggunaan nama Muhammadiyah, dalam webinar tersebut. Ternyata, si organisasi itu, melakukan itu, tanpa sepengetahuan PP Muhammadiyah. Dan Pak Anwar Abbas ini mengatakan, penggunaan nama Muhammadiyah, dalam webinar tersebut, bisa merusak nama baik, dan mempersulit posisi Muhammadiyah. Dengan kata lain, Muhammadiyah menolak, dan mengatakan itu acara, bukan acara mereka. Dan mereka mengatakan, penyelenggara tersebut, sudah mencatut nama baik Muhammadiyah. Ya saya harus hormati, kita semua harus hormati, pernyataan Muhammadiyah itu, dan karena itulah, saya minta maaf pada Muhammadiyah. Jadi kalimat bahwa, pemakzulan itu digulirkan Muhammadiyah, menjadi salah, karena sebetulnya, memang bukan orang Muhammadiyah, itu, oknum dalam Muhammadiyah. Jadi saya sudah minta maaf, kepada Muhammadiyah, tapi kepada Pak Din, tidak akan saya minta maaf, karena Pak Din ini memang, menyatakan, ungkapan-ungkapan, yang pernyataan-pernyataan, yang kontroversial. Apa maksudnya, ketika dia bilang, bahwa pemerintah bergembira, karena menyelenggarakan acara, penggalangan dana, melalui konser virtual tersebut. Itu logikanya di mana? Itu buat saya tetap dunggu, sampai sekarang. Dan sekarang pun, kecurigaan saya pada Pak Din pun, menjadi semakin menguat, gara-gara webinar tersebut. Dalam webinar yang, mencatut nama Muhammadiyah itu, Din ternyata memang menyatakan, bahwa Jokowi adalah, pemerintahan diktator, sehingga memunyai syarat, untuk dimakzulkan. Din bahkan meminta, agar masyarakat, tidak segan melawan, kepemimpinan yang zalim, apalagi jika melanggar konstitusi. Din tidak bilang, harus melawan pemerintah Jokowi. Tapi logika, yang dia gunakan adalah, satu, pemerintah Indonesia melanggar, sudah menjadi pemerintahan diktator, memunyai syarat, untuk dimakzulkan, dan dia mengatakan, masyarakat tidak boleh segan, melawan pemerintah, yang memang melanggar konstitusi. Jadi, menurut saya, saya tidak perlu minta maaf sama Din. Bolehkah Din menganggap bahwa, pemerintah Jokowi, layak dimaksudkan? Ya boleh. Dalam demokrasi, itu memang diizinkan. Tapi pada saat yang sama, dalam demokrasi, saya juga diizinkan, untuk mengatakan, bahwa pendapat Pak Din, itu ngacok, bohong, atau dungu. Jadi, silakan Pak Din, menjelek-jelekan, pemerintah Indonesia, menjelek-jelekan Jokowi, tapi saya juga punya hak, untuk mengatakan, pendapat itu dungu. Karena, menurut saya, memang, segala macam narasi Pemak Zulani, membahayakan Indonesia, dan merusak, suasana, perlawanan terhadap Corona. Saya sarankan kita semua, jaga terus akal sehat kita, jangan biarkan, provokasi, kebencian semacam ini, terus tumbuh, kita lawan dengan akal sehat. Gunakan akal sehat, agar negara ini selamat. Kalau masih punya logika, jangan lupa, subscribe, like, share, dan bunyikan loncengnya.